Ancaman penembakan terhadap calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan telah direspons dengan sigap oleh kepolisian. Polisi menangkap terduga pelaku di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari. Penangkapan yang hanya dua hari setelah ancaman itu diunggah, terduga pelaku menunjukkan keseriusan polisi dalam menindaklanjuti teror dan ancaman. Ancaman kekerasan dan intimidasi memang bukan hal-hal yang bisa dianggap sepele. Ancaman kekerasan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP digolongkan sebagai perampasan kemerdekaan orang. Pelakunya terancam pidana penjara hingga lima tahun. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 15 Januari 2024 dengan tema Teror Pemilu Cukup Sudah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Direktasi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka selamat pagi. Selamat pagi, Om Lio. Sehat-sehat Mas? Sehat. Saya, Mas Jaka tidak saya ancam ya, dan tidak mengancam saya ya. Ini saya jadi ingat lagi sekian pemilu yang lalu, kita tegang sekali, karena memang dari awal sudah dikatakan narasinya adalah pertempuran, hidup mati, tapi bukan kontestasi, bukan riang gembira. Awalnya pemilu ini sekarang dikatakan bahwa ini riang gembira, lalu juga ada gerakan-gerakan santai, ada tarian-tarian begitu, tapi ternyata makin ke sini kok makin berubah. Bagaimana Mas Jaka? Atau mungkin Mars-nya kali ya, kalau dulu bong-bong Leo, Mars pemilu, ingat nggak ketika mulai dari 71 sampai 97, itu kan liriknya itu kan betul-betul mengajak masyarakat untuk riang gembira menyambut pemilu kan. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Mungkin karena tahun ini tidak ada itu ya? Ya ada sebenarnya, cuma Mas resminya itu kan tidak lagi seperti itu. Ada yang baru. Mas itu beberapa kali juga masih diputar oleh beberapa media. Tetapi yang pasti bahwa pemilu 2019 jangan sampai terulang di 2024. Ketika 2019 itu kan pemilu yang seharusnya apa menjadi sarana untuk apa membawa masyarakat Indonesia menjadi lebih baik kan penuh dengan duka. Kalau kita lihat ada ratusan petugas KPPS meninggal. Kemudian setelah pemilu sekitar 8 lah orang termasuk beberapa anak itu juga meninggal ketika dia demo menolak hasil pemilu. Jadi hal-hal seperti itu, itu jangan sampai terulang di 2024. Yang kita khawatirkan itu kan ada beberapa orang juga yang melihat bahwa apa suasananya kok justru mulai mencemaskan. Ketika ada teror, ketika ada ancaman, ketika beberapa elitnya justru melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas dan bisa memprovokasi para pendukungnya. Ini adalah sesuatu yang harus kita akhiri, harus kita harus betul-betul mulai melangkah untuk menjadikan pemilu itu betul-betul menjadi pemilu yang mengembirakan dan yang menyatukan. Yang paling penting itu yang menyatukan. Kalau pemilu akhirnya membuat lagi kita terpecah belah, kita tersekat-sekat ya buat apa? Ada pemilu yang biayanya begitu besar tetapi justru membuat negara kita porak-poranda. Baik, kita akan bahas itu ya Mas Jaka dan Pemisah inilah editorial Medi Indonesia untuk hari ini Senin 15 Januari 2024. Teror pemilu cukup sudah. Ancaman penembakan terhadap calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan telah direspons dengan sigap oleh kepolisian. Polisi menangkap terduga pelaku di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari lalu. Penangkapan yang hanya dua hari setelah ancaman tersebut diunggah, terduga pelaku menunjukkan keseriusan polisi dalam menindaklanjuti teror dan ancaman. Ancaman kekerasan dan intimidasi memang bukan hal-hal yang bisa dianggap sepeleh. Ancaman kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP digolongkan sebagai perampasan kemerdekaan orang. Pelakunya terancam pidana penjara hingga lima tahun. Dalam pemilu, ancaman kekerasan dan intimidasi bukan sekadar tindak pidana umum. Keduanya juga kejahatan yang mempertaruhkan legitimasi hasil pemilu. Dari sudut pandang pemilih, ketika mendapatkan ancaman dan intimidasi, ia berada dalam situasi yang tertekan sehingga terampas kebebasannya dalam memilih. Asas bebas sebagai satu dari enam asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diatur lewat Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu telah terlanggar. Apabila ancaman maupun intimidasi ditunjukkan kepada capres seperti yang dialami Anis, kejahatan itu tidak hanya merampas kemerdekaan yang diancam, proses pemilu juga berada dalam keadaan bahaya dan kepentingan nasional terancam. Jelas, ancaman kekerasan dan intimidasi bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, bukan juga untuk iseng-iseng. Seperti dalam penerbangan, orang yang menyatakan ia membawa bom akan langsung diturunkan dari pesawat dan diproses secara hukum. Tidak peduli setelah mengucapkan si pelaku buru-buru menyatakan, ia hanya guyon. Tindakan tegas tetap dilakukan karena nyawa ratusan penumpang dan awak pesawat menjadi taruhannya. Ancaman penembakan terhadap capres Anis Baswedan menandakan bahwa teror dalam pemilu kali ini sudah amat sangat berbahaya. Kondisi itu makin diperparah oleh provokasi elit yang gemar menggunakan istilah-istilah kasar dan menunjukkan permusuhan. Provokasi-provokasi tersebut membuat tensi kemarahan pendukungnya meninggi. Tidak mengherankan, jika ada pendukung yang lantas dengan enteng melontarkan ancaman kekerasan kepada lawan yang menjadi sasaran permusuhan. Benar belaka perkataan Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani pertengahan tahun lalu. Pemilih yang tidak rasional, yang tidak mau membaca data, akan mudah dikilik-kilik emosinya. Pemilih yang irasional gampang terprovokasi karena sentimen, suku, agama, ras, nasionalisme, dan ketidakadilan. Belakangan ini, perkataan Menkyu itu viral di tengah situasi yang betul-betul memberikan konteks terhadap ucapannya. Memang harus diakui, masih banyak pemilih di tanah air yang tidak rasional. Jumlahnya malah mungkin mendominasi. Mereka amat tergantung pada aba-aba tokoh atau elit yang mereka dukung. Oleh karena itu, teladan peserta pemilu, elit, hingga para tokoh menjadi sangat penting. Proses pemilu masih cukup panjang. Debat pasangan Capres dan calon wakil presiden pun masih menyisakan dua sesi. Satu debat Cawapres, dan yang terakhir, debat Capres. Tunjukkan teladan bagi rakyat. Bila tidak sepakat dengan pernyataan pihak lawan, suguhkan data untuk mengoreksi. Jika durasi debat masih belum cukup, tidak ada salahnya mengukapkan narasi kontra yang berbasis data ke publik. Bukan meluapkan emosi di hadapan pendukung, disertai kata-kata makian. Pemilu merupakan ajang kompetisi politik yang terhormat. Di situ, rakyat menaruh harapan atas nasib kesejahteraan mereka dan bangsa ke depan. Ini kesempatan mengajukan gagasan dan meyakinkan rakyat dengannya. Jangan dinodai dengan provokasi kebencian dan permusuhan. Teror pemilu cukup sudah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemisah. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Dan saat ini kita mau bertanya juga sebentar ya Mas Jagas sebelum kita lanjutkan diskusi. Kita saat ini sudah tersama oleh saluran telepon dengan pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Sumatera Barat, Kairul Fahmi. Pak Fahmi selamat pagi. Pagi Mas Leo. Ya Pak Fahmi, kita melihat bahwa kelihatannya arah dari kampanye sekarang untuk pemilu yang tidak lama lagi, 14 Februari, kok kelihatannya makin jauh dari yang awalnya dikatakan riang gembira, santuy, lalu ide gagasan. Karena kita melihat, walaupun bukan di acara resmi, kenegaraan, debat, atau yang lain, mulai ada ucapan-ucapan kasar yang dilontarkan oleh elit politik. Kalau Anda lihat, masyarakat Indonesia itu masih mudah untuk terbawa, terprovokasi untuk melakukan hal yang sama, atau memang saat ini sudah cerdas untuk tidak terprovokasi? Bagaimana Pak Fahmi? Sekalipun kita sudah beberapa kali melaksanakan pemilu setelah reformasi dengan harapan semua dilaksanakan sesuai azas-azas penelenggaran pemilu yang diatur konstitusi. Tapi ancaman-ancaman pelanggaran terhadap azas pemilu itu masih terbuka sesungguhnya. Dan hari ini saya melihat apapun yang dilakukan elit, kalau dilakukan elit, kemudian cara mereka untuk berkampanye, cara mereka untuk mengkomplikasikan ide mereka, itu tetap akan mempengaruhi masyarakat atau pendukung-pendukungnya. Kalau di level elit itu menggunakan cara-cara yang kasar, menggunakan cara-cara yang intimidatif, hal yang sama itu juga akan didiru atau diikuti oleh para pendukungnya. Oleh karena itu, kalau memang kita ingin pemilu itu betul-betul berjalan sesuai azas pemilu dalam pasal 22 ayat 1 konstitusi, maka elit pun harus memberikan contoh. Karena berdemokrasi itu butuh contoh. Maka dalam hal ini, elit-elit politik lah, serta pemilu calon-calon lah yang memberikan contoh bagaimana berkontestasi yang sehat. Berkontestasi dengan mengedepankan ide, berkontestasi secara bebas, dalam arti memberikan ruang sedemikian rupa bagi orang untuk berbeda, berbeda ide, berbeda cara, sepanjang semuanya itu dilakukan menurut cara-cara yang tidak melanggar atas pelaksanaan pemilu kita. Oke, kalau kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, Pak Fahmi, melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang, apakah memang masih akan mudah terprovokasi elit, akan langsung mengikuti begitu saja, atau memang akan lebih kritis kepada pernyataan bahkan elit yang didukungnya? Ya, kalau melihat hari ini, kita memang beda ya, ada yang pendukung kategorinya itu fanatik, yang fanatik kayak gini dia akan dengan mudah mengikuti pola atau gaya yang dicantumkan oleh elitnya. Tapi ada juga masyarakat yang sudah cerdas, berpikir kritis bahwa, kalau dia melihat terlaku elit yang tidak sesuai, kemudian tidak cocok dengan perjit-perjit demokrasi, mereka akan memiliki sikap untuk menjauh dari itu. Oleh karena itu, memang saya melihat demokrasi kita, kalau ingin kita bangun secara konsisten, untuk bagaimana ke depan makin lebih baik lagi, maka elit harus memberikan jatuh baik dalam berdemokrasi, dalam berbeda, apalagi dalam kontestasi ini. Ya, kalau elit yang saat ini sedang menjabat juga, itu kan sangat berperan juga untuk mengarahkan bangsa ya. Menurut Anda, Pak Fahmi, elit politik yang sebetulnya harusnya sudah jadi negarawan saat ini, itu sudah benar-benar bisa menjaga negara, menjaga netralitasnya, atau memang jauh dari situ? Harusnya mereka bisa, karena bagaimanapun hari ini, elit-elit yang sudah ada di tampu kekuasaan, pegang kekuasaan, mestinya mereka memang sudah pada lesel orang yang mampu menjaga itu. Namun, bisa jadi hal itu akan terdegradasi, ketika mereka turun ke sebuah foros kontestasi, dan mereka ada di situ. Kepentingan jangka pendek mereka ada di situ. Ada kepentingan. Kepentingan pemenang kemurut kita ada di situ. Sehingga mungkin saja akan ada degradasi sikap dari mereka yang harusnya ada di level yang lebih baik, lebih bagus, memberikan jatuh, tapi bisa jadi akan turun ke lesel bahwa mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif terhadap upaya kita membangun keperlanjutan demokrasi kita. Kita sayangkan itu ya tentunya ya, bahwa akhirnya ternyata yang tadinya kita kira sudah menjadi negarawan, ternyata kembali lagi kepada level politikus, bahkan politik praktis. Ya Pak Fahmi ya? Ya, karena memang ketika seseorang itu turun ke proses kontestasi dalam pemilu itu, maka banyak hal yang kemudian menyebabkan mereka untuk berpikir bagaimana pemenangan itu dilakukan. Termasuk dengan cara-cara yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan semasa seorang tokoh. Pak Fahmi, pertanyaan terakhir Pak. Ini kan pemilu 14 Februari masih ada 29 hari lagi dari sekarang. Kita masih bisa berharap tidak Pak, bahwa kampanye ini, lalu pemilu, itu masih benar-benar bisa kembali ke jalur awal. Ini adalah pesta yang diwarnai suka cita, tidak ada ketakutan, tidak ada kata-kata kotor. Sehingga kita benar-benar bisa menemukan pemimpin yang memang akan menyejahterakan semua bangsa, bukan hanya pendukungnya. Kalau harapan kita tidak boleh membunuhnya, sekalipun dengan waktu pendek kayak gini, kita tetap berharap bahwa apa yang sudah terjadi sampai hari ini, itu bisa dikoreksi oleh para elit-elit politik, sehingga mereka bisa mengubah sikapnya. Artinya dalam waktu yang demikian, dekat menjelang hari itu, mereka kembali ke jalur bahwa mereka adalah tokoh, mereka adalah contoh, mereka adalah elit politik, yang mesti memberikan contoh kepada semua pendukung, kepada masyarakat, bagaimana berkonsensiasi dengan baik sesuai dengan konstitusi kita. Baik. Kita harapkan itu bisa yang terjadi. Saat ini kami berterima kasih. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Kairul Fahmi, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Fahmi. Pertanyaan besarnya itu, Mas Jaka. Karena katanya orang Indonesia ini kan orang yang sangat melihat patron ya. Bagaimana guru berkata, maka murid-murid akan ikut. Nah pertanyaannya, masih bisa tidak? Pembalikan arah itu, kembali lagi ke jalur yang benar, pesta demokrasi, riang gembira, tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, itu masih terjadi. Ya kalau kita berharap, tentu kita masih harus, harapan kan tidak boleh pupus ya. Tetapi kalau umpamanya elit-elit kita itu tidak bisa memenuhi harapan kita, ya nanti yang akan menghakimi itu akan rakyat. Jadi kalau saya malah berpikir begini, ketika seorang elit, apalagi calon presiden, yang dia gemar mengumbar kata-kata kasar, menebar umpatan, juga menyebut rivalnya itu, dengan yang menurut saya itu kok sangat tidak patut, dengan membandingkan dengan hewan misalnya, itu justru akan menimbulkan antipati di kalangan masyarakat. Betul bahwa apa yang dia lakukan itu bisa, mungkin oleh sebagian pendukungnya bisa dianggap sebagai seorang pahlawan, heroik, tegas, melakukan pelawanan. Tetapi secara umum saya pikir dia akan, justru akan punya dampak negatif. Kehilangan simpati ya. Karena kan orang kita itu kan tidak suka dengan hal-hal yang kasar, secara budaya, secara sosial. Siapapun dia ya, pendukung siapapun. Siapapun dia, tetapi bahwa mereka akan berpengaruh terhadap sebagian pendukungnya, itu tidak kita bisa pungkiri. Karena kalau kita kembali ke teori dalam pemilihan misalnya, karena ada tiga jenis pemilih kan, ada emosional atau tradisional, ada emosional-rasional, ada rasional. Ini yang emosional atau tradisional ini, karena dia terlalu fanatik, karena dia terlalu loyal, jadi apapun yang dikatakan oleh apa, jagoannya, ya dia telan mentah-mentah. Ketika calon yang dia dukung itu melakukan provokasi, ya dia tidak pikir panjang, akan melaksanakan apa yang dia omongkan oleh calon-calonnya. Kalau kita lihat dari jumlah pemilih, yang untuk 2024, itu kan ada sekitar 204 juta ya. Itu kan 52 persennya anak muda. Tapi bukan berarti anak muda itu semuanya rasional, yang mengancam akan menembak, Pak Anies ini kan baru umur 23 tahun. Artinya dia masih muda, tetapi kan dia irasional. Dan ini yang saya yakin juga masih banyak, tipe-tipe pemilih yang seperti ini. Makanya ketika kita menghadapi pemilih yang seperti ini adalah tanggung jawab elit-elit untuk bagaimana memastikan mereka betul-betul tidak kebablasan dengan cara-cara yang sangat tidak patut dalam sebuah pemilihan. Masalahnya Mas Jekah kan kalau kita dengar ya pernyataan-pernyataan dari elit-elit yang ada di sekitar elit yang kita katakan ini, yang suka mengeluarkan kota-kota kotor, kasar, itu tidak ada satupun yang mengakui. Atau bahkan mengatakan, ya kami mungkin salah, kami akan perbaiki. Semuanya selalu membantah. Dan saya berpikir dalam politik praktis mungkin itu yang harus dilakukan. Tapi kan ini pembelajaran yang sangat tidak baik bagi rakyat, khususnya yang pendidikannya masih kurang. Yang mengatakan bahwa, yang tadi Mas Jekah katakan, pimpinan saya mengatakan A, walaupun A itu benar-benar salah, saya akan lakukan. Nah ini bahaya sekali untuk bangsa kita, apakah para elit ini tidak berpikir ke situ? Yang penting adalah menang bagaimanapun caranya, bangsa ini seperti apa, atau bagaimana? Ya kalau pemimpin itu kan ada, paling tidak ada dua atau tiga lah. Pertama dia yang bertipe motivator, dia bagus ya, dia memotivasi ke pendukungnya, ke anak buahnya untuk betul-betul berbuat kebahagiaan. Ada juga yang bertipe provokator. Yang provokator itu kan konotasinya kan jelas buruk. Yang lebih berbahaya adalah tipe pemimpin yang demagog. Demagog itu kan dia tipe yang suka menghasut, suka menyesatkan pendukungnya, hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Seolah-olah bagus di mata pendukungnya. Tetapi sebenarnya dia betul-betul menjurumuskan pendukungnya, menjurumuskan anak buahnya, dan menjurumuskan negara. Ini yang harus kita waspadai, dan harus menjadi betul-betul instrokrasi bagi para elit, bahwa negara ini tidak boleh dipertaruhkan dengan tipe kepada pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kalau kita lihat misalnya, kalau tadi Bong Leo katanya elit-elit yang lain juga tidak membantah. Bukannya tidak membantah, bahkan mengeles. Ada yang dulu bilang ketika pemimpinnya itu mengatakan sesuatu yang sangat tidak etik, dia bilang katanya bercanda. Kemudian ketika dia mengumbar kata-kata kasar, dia bilang itu hanya candaan, itu tidak serius. Itu kan tipe-tipe seperti ini kan tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang baik. Seharusnya ketika seorang pemimpin atau pimpinannya itu melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang misalnya, itu kan harus mengingatkan, harus dikoreksi, sehingga tidak menjadi racun bagi para pendukungnya. Baik, kita harus sudah dahulu, Mas Jaka dan Bumisa tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Jaka, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Anda Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bung Jaka. Selamat pagi, Pak Faisal. Silahkan, Pak, pendapat Anda, Pak. Iya, teringat saya, Mas Pemilu 71, Bang Leo. Pemilu telah menanti kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Iya. Iya, jadi kita berharap gembira, Pemilu ini. Salah satu indikator pemilu yang demokratis, Bang Leo, akan terwujud kalau konstituen itu menyeluruhkan aspirasi secara bebas tanpa tekanan. Iya. Ya, akan permasalahannya, karena mindset kita, termasuk para elit politik ini, melihat lawan politik itu sebagai musuh yang harus dihabisi, bukan lawan. Iya. Maka saya sarankan, Bung Leo, kepada konstituen terutama elit para capres ini, berubah mindset bahwa konstituen kita adalah lawan bukan musuh. Lawan itu artinya mitra korektor, Bung Leo. Apabila kurang data, lengkapi data. Apabila lemah retorika, perbaiki retorika. Yang kedua, gantikan narasi dan liksi yang bernuansa provokasi. seribu kali himbawan elit pemilu damai akan pergerakan dengan sekali kita mendengar ajakan yang sifatnya provokatif, dengan kata-kata kotor, apalagi bersifat agitatif. Karena melawan, memandang lawan adalah musuh. Sekali lagi, Bung Leo, lawan adalah kompetitor, merupakan korektor bagi kelemahan-kelemahan kita. Terima kasih, Metro. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih, Pak Faisal di Malang, Jawa Timur, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Lawan adalah mitra korektif katanya. Kita akan beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Dari Ambon, ada Pak Abdul Muhim. Pak Abdul Muhim, selamat pagi. Pak Abdul Muhim, selamat pagi. Halo. Kelihatannya masih belum bisa terhubung. Kita nanti mungkin akan coba kontak lagi, tapi kita akan beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Bengkulu ada Pak Eduard. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Eduard. Silahkan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Apa yang terjadi kasus baru-baru ini, adanya pengancaman, kita berhatiin. Berarti pendidikan politik kita belum berhasil. Nah ini kita bebankan pada partai-partai politik. Agar masyarakat itu diridik berpolitik secara memberikan pencerahan-pencerahan agar mereka lebih dewasa, lebih rasional dalam berpikir. Bukan ancam-mengancam. Ini kan kontestasi. Selalu saya bilang, ini kontestasi. Berarti harus yang baik-baik. Tidak ada tindakan radikalisme memaksakan pendapat kita harus sama dengan orang lain. Tidak ada. Nah kita bersyukur bahwa polisi sudah bertindak sesuai dengan topoksinya terhadap orang-orang. Nah ini berikan pencerahan kepada yang lain-lain. Berikan pencerahan dan pencerahan kepada yang lain-lain. Agar dengan melakukan hal-hal yang begini, kita kan ingin terlalu naif lah. Biaya pemilu yang sangat besar, tenaga yang sangat besar, pemikiran yang sangat besar yang harus dikorbankan. Cuma untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat. Ini perlu pendidikan politik-politik, agar anak muda. Ini kan anak muda, saya lihat ini umur 22-23 tahun yang masih-masih kuliah, mungkin kalau umur-umur gitu. Yang mengancam ini kan, berarti wawasan politiknya sangat minim. Nah ini perlu, ini tugas partai politik memberikan pencerahan-pencerahan. Dan juga, saya minta elit-elit politik, itu janganlah memberikan hal-hal yang bersifat agitasi. yang akan mendorong orang untuk berbuat benikian. Ya, saya juga sesalkan dalam debat kemarin, ada debat-debat yang menyerang pribadi. Nah ini, mestinya kan penjolkan program-program yang baik-baik. Apa yang akan saya perbuat nanti kalau saya berkuasa? Gitu kan mestinya. Bukan menyerang-nyerang pribadi. Nah ini kita sesalkan, kadang-kadang, elit-elit politiknya nggak sadar, dampaknya luar biasa ke bawah. Karena di bawah ini berpikirnya kan tidak seperti mereka yang punya wawasan. Masa kita berkata-kata mangsa rakan. Mungkin, Pak Edward, kata-kata yang tidak pantas tidak boleh diucapkan ya, Pak? Di forum manapun ya, Pak? Iya, di manapun. Itu tadi saya bilang, elit-elit politik. Itu kan menjadi panutan. Panutan nggak boleh diucapkan dengan hal-hal yang... Ini kontestasi. Kontestasi itu mengucapkan hal-hal yang indah-indah, yang berharap hasilnya juga indah-indah. Kita kembali Indonesia ini lebih maju, lebih baik, masa pendapatan demokrasinya lebih baik. Tolong, ambil tindakan yang tegas kepada orang-orang yang radikal ini. Jangan ada lagi benih-benih yang begini di Indonesia ini akan mengecapkan Indonesia. Terima kasih, Pak Rodipi. Terima kasih, Pak Edward, di Bengkul untuk pendapatan. Selamat pagi, Pak. Di belakang, Pak Edward, ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Silakan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Begini, Bang. Pemilu itu kan kontestasi lima tahunan artinya hajatan negara. Negara baru punya hajatan, baru punya gawe. Jadi segala sesuatu yang mengancam hajatan itu perlu ditindak tegas kalau ada orang mengantam sampai ada mau membunuh calon presidennya itu ini bukan kategori pidana umum, pidana khusus. Ini harus serius. Jangan terus itu dianggap dianggap apa? Dianggap sepele. Karena itu mau mengganggu hajatan kita. Tiba Bang Leo mau jadi nganten, mau nikah, loh hajatan orang tuanya. Bang Leo diganggu orang. Bagaimana rasanya? Iya, pasti tidak mau ya. Yang kedua, yang kedua, iya calon-calon presiden elit itu kalau berbicara itu yang santun, yang narasi-narasinya, terus kata-katanya itu harus pantas. Misalnya, kalau saya bilang etik gundulmu itu masih lucu, masih enak didengar, tapi kalau etik gundasmu itu sudah sangat ekstrim. Kasar ya? Pasar sekali. Yang ketiga, Bang. Kalau saya zaman-zaman tahun 7 bulan, 8 bulan era Ordo Baru, sebulan, dua bulan sebelum pemilih itu memang radio-radio RRI ngetel pemilihan umum telah memanggil kita seluruh yang nyangkut gembira. Nah, ini saya apresiasi sekali satu-satunya media TV yang berani ngetel Metro TV. Dan saya punya kasetnya itu. Saya sel di mobil setiap saya pergi kemana-mana, saya sel terus. Memang itu masih relevan sekali. masalah ada. Kalau ngerjian itu lain lagi, tapi untuk caleg-caleg DPR-nya masih relevan. Nah, apresiasi sekali lagi buat Metro TV yang telah menyetel lagu-lagu Marus Pemilu zaman dulu, memang itu kata-katanya termasih masih relevan. Iya. Yang terakhir, yang terakhir, sekali lagi, mohon kalau ada tindakan-tindakan ansaman itu ditindak tegas. Tegas-tegasnya. Pak Kapolri, jangan main-main pokoknya harus. Ini tindak di sana khusus. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di apresiasi. Karena memang kalau kita ingat isi lagu Pemilu itu memang itu mengarahkan kita yang mendengar ya sebetulnya. Saya tidak tahu juga sih kenapa KPU tidak memakai itu ya di tahun ini. Tapi kembali lagi ke pernyataan-pernyataan para pemirsa. Mereka menyayangkan kalau ada elit siapapun itu yang mengeluarkan kata-kata yang bersifat agitatif. Tadi kalau disampaikan bahwa sebetulnya ini adalah mitra korektif loh. Bukan musuh yang harus dihancurkan. Bagaimana Mas? Ya, kalau dari tiga penelpon Pak Faisal, Pak Abdul Muhin, sama Pak Sukarwan ini kan satu sama Pak Edward ya? Ya, sama Pak Edward satu ini ya, satu pemahaman ya bahwa pemilu itu kontestasi, kompetisi, bukan perang, bukan pertarungan. Ketika kompetisi, emang dalam kompetisi itu para pemain, para calon juga harus saling mengalahkan. Maksimal. Maksimal. Harus saling menjatuhkan dalam tanda petik. Tetapi mengalahkan, menjatuhkan dalam koridor-koridor yang sudah diatur. Peraturannya harus dipatuhi. Dalam rambu-rambu permainan yang sudah ditetapkan. Misalnya ketika seseorang tidak suka dengan apa, argumentasi atau pendapat calon yang lain misalnya, ya ditumpahkan dalam forum debat. Forum yang sama? Dalam forum yang sama, jangan kemudian ketika dalam forum debat dia tidak bisa menjelaskan atau tidak mau menjelaskan, tetapi di luar begitu kencar mengatakan yang yang tadi, yang sampai mengeluarkan kata-kata kasar, umpatan, segala macam. Bahkan kalau kita lihat seminggu setelah debat, itu narasi-narasi itu masih masih keras. jadi ini ada semacam apa ya, semacam anomali ya ketika di satu pihak ingin menginginkan pemilu yang yang gembira, yang santui, yang menyenangkan lah, tetapi di lain pihak justru melontarkan narasi-narasi yang bisa memecah belah, perkataan-perkataan yang justru bisa memprovokasi, dan ini sebenarnya bukan tipe pemimpin yang kita harapkan. Kalau saya masih ingat ya Mas Jaka, di lima tahun yang lalu dan sepuluh tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo itu orang yang saya yakini adalah negarawan, yang benar-benar tidak mau melawan lawannya, lawan politiknya dengan kata-kata kasar, dengan agitasi-agitasi, tidak mau menghancurkan lawannya. Dan saya masih meyakini bahwa saat ini seorang Joko Widodo pun masih begitu, ini apa tidak bisa berdampak ya kepada elit-elit politik yang sekarang sedang berkontestasi? Ya, bisa jadi seseorang yang dalam tanda kutip menggunakan segala cara ya, bukan cara-cara yang terlalu ini, itu mungkin dia terlalu berambisi untuk jadi pemimpin. Ketika seseorang menggunakan cara-cara yang sudah diatur dalam regulasi permainan, mereka punya ambisi, tetapi dia lebih-lebih lebih-lebih apa, tidak terlalu ambisinya itu tidak terlalu besar lah. Jadi, pemimpin yang betul-betul berambisi dengan pemimpin yang ingin berbuat kebaikan, itu sebenarnya kelihatan dari cara mereka untuk merebut kekuasaan, untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika seseorang menggunakan kekuasaan dengan segala cara, ya saya pikir itu bukan pemimpin yang, ya bisa-bisa kita timbang-timbang lah untuk kita berikan amanah. Bukan pemimpin yang amanah itu ya? Ya, betul. Jadi, cobalah kita, ini sekali lagi menjadi bahan-bahan apa ya? Bisa menjadi bahan renungan masyarakat kok. Bahwa siapa sih sebenarnya pemimpin yang memang pantas untuk kita pilih sama pemimpin yang, mohon maaf ya, tidak bisa kita harapkan untuk memimpin bangsa kita lima tahun ke depan. Maksud saya Mas Jaka, seorang Jokowi Dodo kan sekarang masih presiden. Dia kepala negara, dia adalah tokoh bangsa, dia adalah negarawan, yang harusnya bisa juga memperhatikan apa yang terjadi saat ini dan mengingatkan elit-elit politik yang sudah mulai apa ya, melenceng dari rel untuk santun, untuk gembira, pesta demokrasi, diingatkan begitu. Ya, ini harusnya momentum yang tepat kan? Iya. Bukan kemarin malah mengkritik apa, minta format debat diubah. Harusnya kan mengingatkan ini. Itu permintaan format diubah itu sebelum ada kata-kata ini loh, Mas. Ini kronologinya begitu. Iya, makanya. Nah, setelah kata-kata keluar, kan harusnya bisa diingatkan. Betul, betul. Harusnya presiden sebagai kepala negara ini tampil ke depan publik nih. Ingatkan kepada elit-elit politik, jangan lagi membuat narasi-narasi yang memprovokasi. Baik. Karena situasinya akan semakin tidak kita inginkan kalau hal ini dibiarkan. Dan presiden masih punya kekuasaan untuk itu. Masih punya kekuatan yang sangat besar. Masih punya pengaruh yang bisa, tidak bisa di-abekan oleh seharusnya. oleh koalisi yang dia dukung. Kalau presiden diam saja ketika menyikapi persoalan ini, jadi kita jadi semakin bertanya-tanya sebenarnya presiden ini berdiri di posisi mana. Oke. Kita harus jeda lagi, Mas Jekah dan Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di bawah undang-undang dasar empat lima kita menunjukkan pemilihan umum. Mars Pemilu tahun 71 barusan kita dengarkan lagi Mas Jekah dan para Pemirsa Karangan, Mohtar, Embut. Pertanyaannya adalah Mas Jekah, bisa tidak kita masih melihat bahwa pemilu 14 Februari 2024, 29 hari lagi dari sekarang, masih menjadi seperti yang disampaikan di dalam Mars Pemilu barusan? Ya, pertama sekali lagi ini tergantung dengan elit-elit politik. Terutama mereka yang berkontestasi, khususnya lagi mereka yang berkompetisi untuk menjadi presiden. Karena harus kita katakan, ya sekarang pusat perhatian publik itu kan ke Pilpres. meskipun kita tidak boleh juga mengabekan untuk pilih. Karena buat apa presidennya bagus, tapi kalau nanti apa? DPR-nya. DPR-nya yang kita pilih tidak bermutu. Itu kan juga tidak baik juga. Dan kita ingatkan lagi lah, pemimpin itu kan bisa menentukan arah para pendukungnya. Kita pendukung, pemilih kita itu belum semuanya redas, pendidikannya juga tidak semuanya bagus, semuanya bukan berhati semuanya juga rasional, banyak yang irasional. Dan tugas pemimpin itu menjadikan para pendukungnya itu tidak mengedepankan emosional. Itu yang harus betul-betul dikedepankan dalam sisa menjelang pemilu ini. Karena kalau pemimpin itu berkata baik, berkatanya santun, menghadapkan politik gagasan, tidak menyerang pribadi, tidak mengungkit-ungkit jasa masa lalu, tidak menyebab fitnah, dan segala macam, ya pemilih akan dengan sendirinya jadi pasti akan berpikir rasional. Tetapi sebaliknya kalau ada elit yang bersikap provokatif, akitatif, ya saya pastikan atau saya khawatir ya pemilih itu akan tadi, akan ada orang-orang yang lagi mengancam, segala macam. Satu lagi mungkin ada juga elit yang saya pikir harus lebih bijak ketika menyikapi sebuah persoalan. Ketika ada ancaman ke Pak Anies misalnya, apakah iya terus menyebutkan bahwa biasanya atau kadang ancaman itu datang dari dalam, bukan dari musuh. Baik. Harusnya kan serahkan dulu ke penegak hukum. Ya, jadi memang apapun yang dipilih, apapun yang didukung, baik dan buruk, itu harus sama-sama disepakati ya. Betul. Supaya kita kemudian bisa menyudahi teror pemilu, pemilu bisa berjalan dengan baik. Mas Jagat, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemilu adalah ajang kompetisi politik yang terhormat. Di situ, rakyat Anda dan saya menaruh harapan atas nasib kesejahteraan mereka dan bangsa ke depan. Ini kesempatan untuk mengajukan gagasan dan meyakinkan rakyat Anda dan saya dengannya jangan dinodai dengan provokasi, kebencian dan permusuhan. Teror pemilu cukup sudah. Saya Leon Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.